Halo bro welcome back to my channel Oke bro gua masih duet Blank bareng si Om Renan nih tapi avatarnya gue ganti lagi bro kali ini gua coba si pinguin nih bro jadi gua masih dicari-cari avatar mana nih yang paling efektif untuk main duet Blank ini Nah kalau sebelumnya kan gue udah pakai Jewel apa Jewel hammer sama si Franken tuh bro nah tuh avatar itu efektif buat main bungee tapi kalau buat main damage itu enggak efektif banget bro perjuangan banget kalau ketemu map yang tebel jadi mantap om nah makanya gua coba avatar si pinguin dan nih bro napa terpinggwini jawelnya gua jawelnya damage bro jadi jawel merah dan jawel kuningnya jawel damage usai kalau gue yang dihajar nah ini mungkin ke lobangnya enggak sebesar ketika gua pakai si Franken atau si Jewel hammer Bro tapi ya kita coba aja dah enggak jatuh dia ini tadi gua sempat ngajak si Om Jio main adu-madu kan ini bro gue yang ngajak tapi gua mana mainnya sama si Komerenan sorry Om nanti udah kita main bareng lagi dah jadi gua mau selesaiin dulu nih apa eksperimen main double Blank ini kira-kira avatar mana yang cocok sebenarnya kalau main double Blank ini udah cukup efektif bro tapi avatarnya nih yang belum ketemu nih avatar yang pas buat main double Blank ini kalau kemarin-kemarin tuh apa apalagi pakai ketika pakai Franken itu perjuangan banget bro susah banget menangnya yang menang sih ada tapi kalahnya juga banyak ganti target tuh burung nah mudah-mudahan aja si pinguin ini lebih efektif bro dibanding si Franken nggak nyemplung tuh dia nah memang kekurangannya ini kalau si pinguin ini nanggung bro memang dia damage nya lumayan lebih baik lebih baik dibanding si Franken sama jawa hammernya gua karena dia ada slot merahnya slot merahnya gua isinya eh slot merah damage bro tapi ya itu tadi kekurangannya ketika kita main gali tuh kayak tadi bro enggak 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 besar lubangnya jadi masih ada sekat-sekatnya enggak enggak langsung bolong ke tanahnya bro ih sip mantap sekali nembak lagi SS nya lah tuh bro si Om Renan bro nah ini keunggulannya si pinguin ini eh saling support SS nih bro buat tank kedua nanti ketika salah satu pinguin mati ini juga eh ngasih ngasih S-bar buat si blank terus ketika blank yang satunya mati juga ngasih S-bar buat tank keduanya masing-masing bro ke gajah gua atau ke si umbangnya si Om Renan bro jadi kita coba aja bro ini baru first battle nih kita main kita coba bandingkan mana yang lebih efektif kalau tadi gua pakai jawa hammer langsung nyemplung tuh bro buset tutriko mau main banji juga bro nah sebenernya eh map ini eh map-map yang paling cocok nih bro buat main blank selain tanahnya tipis banyak tempat buat sembunyi juga buat si blanknya jadi susah buat diserangnya bro waduh dia enggak nyebur tuh rikonya nah si trikonya udah mati gaya bro udah kayak gitu nanti gua tinggal serang si phoenix nya udah serang si phoenix nya dah si trikomo udah nggak ngapa-ngapain dia lagian eh tanahnya udah tipis banget itu tinggal ditewel dikit juga nyemplung bro waduh ini juga mentok lagi gua nih bro enggak nyampe gua ke phoenix kalau bro enggak kena lagi kalau anginnya 6 kena tuh bro sayangnya cuman 5 alasannya bro ya bro ya ini gawat banget nih burung udah udah nyala lagi SS nya sip dibantuin tuh bro bikin lubang sama si trikonya burung bisa di jeburi nih tapi masih agak tebel sih bro udah gitu dibawahnya kayaknya masih nggak pasti atas lubang ngerti burung itu bro masih bakal nyangkut tuh nggak nggak langsung nyebur wih mantap SS nya nyala nih nah si burungnya bingung nih bro bukannya bingung gimana sih eh kalau dia ngehajar si Om Renan SS gua nyala nih bro itu tinggal satu kotak lagi gua tinggal satu bar lagi kalau si penguin mati apa eh nambahin satu bar bro nambahin satu bar SS nyala SS gua aduh HP nya masih banyak lagi dia ya sip mati bro gawat emang SS nya gak apa-apa om ga usah pakai item sayang soalnya gua pasti nyemplung bro abis ini si si roken apa si roken si tank keduanya dia si raygun nya masih punya masih punya item banji bro gua nggak tahu turunnya dimana tapi yang pasti itu item bakal dipakai buat nyemplungin gua gua udah tipis lagi itu tanah gua bro sayang gua kalau pakai item tadi mendingan ketika gua pakai gajah aja dan tergubur pakai cip mantap nyebur dah tuh triko nya bro nah ini mereka bakal bakal ngumpul semua tuh bro di tengah pasti bro karena cuma disitu doang yang daratannya tebel dan juga buat ngehindarin di serang SS nya si kumbang bro kalau di tempat-tempat lain daratnya tipis dihajar SS kumbang sekali langsung pada nyebur bro nah ini gua mati nambahin satu bar SS nya si kumbang nih bro nah ini gua disini aja ada di pinggir sini dah yang tebelan bro lah nah ini gua mau menyerang mana nih Om tempatnya nempel lagi tuh Rai Gun nya ya udah gua ajar Totem aja dah langsung nyalah SS kumbang gitu bro mantep banget deh ini dah dah ratanya udah udah pada tipis lagi gua hajar SS sekali padahal nyebur nih bro masih Om Renan juga bisa nyebur juga bro ngeri-ngeri juga kalau main seperti ini apalagi posisinya sama semua bro Oke Om hajar dah jatuhin dah tiga-tiga anda disitu dah nanti gua hajar SS dah coba bro SS nya nyala bro cepet juga bro kalau pakai dua penguin ini ngejar SS nya cepet banget nah nanti gua next up dah gua hajar dah coba ya bro nyebur nggak ada tiga-tiga gue yang dihajar sama tuh Raygun ini masih banyak batunya lagi tuh bro di atas si Om Renan masih ada batu juga malah mana nyangkut disitu SS2 sia-sia juga itu item gua bro oke Om lu sikat dah pakai SS dah kemudian aja langsung nyebur tuh si si Raygun nya terlalu ketengahan kayaknya tuh bro malah ngumpul semua di tengah dia udah tipis banget daratannya bro kurang tenaga Om kalau kena tanah yang tipis tadi tuh menyedot Raygun kali ya wihdih ngaco tuh Raygun nya bro padahal tuh Raygun kalau nembak tanah gua dan dia pakai item item apa item 2 nya tuh bro item bungee ini kemungkinan gua masih bisa nyemplung bro ini malah ngehajar kesitu ya oke bro good game bro oke bro kita lanjut lagi dah nah ini gua ketemu mereka lagi padahal tadi mereka udah sempet keluar bro main apa main lagi malah ketemu lagi wihdih sip mantap Om si burungnya jadi ga bisa kemana-mana lah tuh bro ya udah mandek aja dia disitu ntar oke gua masukin kedalem lubang dulu dah nih si burungnya bro nah nyangkut bro giliran mainnya pakai avatar seperti ini dapetnya mapnya map kayak begini terus bro mapnya blank bro tadi yang pertama mapnya blank juga nah ini mapnya blank nih bro sebenernya tipis kalau pakai jewel hammer enak banget nih disini nih malah gua yang diserang padahal yang jago yang di atas gua tuh bro tapi gua yang diajak terus nah ini untungnya kalau weapon dual nya si blank ini aim nya ga terlalu pengaruh sama tornado bro jadi dia ga muter-muter tuh jadi tetep aja lurus dia mau nembak tinggi mau nembak rendah ya lurus aja ke depan udah langsung dia cuman banyak pengaruhnya tuh terhadap angin bawah atau angin yang ke arah atas waduh untung ga mati gua oke dah masih ada kesempatan nih buat nyemplungin si burung nih bro mudah-mudahan nyebur tuh dia tip sebelum mati ngekill dulu bro lumayan dah ini gua mati nih disuntik disuntik raygun bro gua udah tipis banget hape gua hitoel dikit langsung mati gua hehehe mati dah sip mau dihajar dia raygun nya bro hehehe gak kena kalo tadi kena tuh si raygun nya bisa turun kebawah bro nanti tinggal gua toel pake gajah pake item banji kemungkinan bisa nyemplung bro waduh pas banget tuh terikut tembakannya nyala lagi SS nya waduh waduh gawat nih bro awet lele aja dah gua tempelin dah si si triko nya mati nih si omrenan dihajar raygun bro jadinya bro gak mungkin si raygun nya ngehajar gua udah pasti si blank nya yang dihajar bro mati dah tapi gak apa-apa dah gua jadi nanti tinggal tembak tinggi dapet SS tuh bro gua ini sip mantap gak sia-sia lu om tadi miss ternyata lubang nya ada gunanya juga tuh bro langsung banji bro HP nya masih penuh lagi merasa merasa kesel banget tuh bro si raygun nya bro pasti bro HP full langsung mati oke om ini dah oke lah ini SS gua juga nembak dia juga udah nyala bro iya lah gua bikinin lobang aja om buat lu om ah ah busuk gua gak 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 tembus tuh bro waduh mati dah tuh kumbang bro disuntik raygun eh disuntik eraser sip mantap kumbangnya badak bro gak mati HP setengah disuntik oke sip mantap om gua pikir dual nya udah lu pake ternyata masih ada dual dia bro sip mantap oke bro kita lanjut lagi dah nah ini gua udah main cukup banyak juga nih bro masih om renan pake double penguin ini bro sip mantap om nah menurut gua cukup efektif juga nih bro main pake penguin ini bro lumayan banyak menangnya bro ya tadi ada kalah sih beberapa kali juga tapi menangnya jauh lebih banyak bro dan jauh lebih mudah lah untuk untuk menang bro dibanding main pake si duet franken itu bro yang kemarin setengah mati bro untuk menangnya bro kalo ini cukup lumayan cepet terutama untuk tank kedua itu cepet banget bro dapet SS nya bro gajah gua atau si kumbangnya si om renan cepet banget dapet SS nya jadi ngejar banget di tank keduanya dan di tank ke satu juga si si apa si blank ini kan lumayan banyak juga bro HP nya bro 600 lebih jadi lumayan lama matinya siap siap ini menyerempet doang tuh listrik bro nah ini lawannya double unit nih bro lumayan repot juga kalo lawan unit saling ngeheal dia siap mantap om tuh saling ngeheal kayak gitu bro jadi agak agak apa harus ada strategi juga bro buat ngelawan mereka kalo engga ga mati-mati bro saling ngeheal mereka kenapa itu gajah dia pikir itu bisa meldak kali ya jadi diajar itu supaya meldak aneh banget tuh gajahnya bro yang gua ajar udah gua kill bro tuh safe agak mati dia kalo tadi dia ga ngeheal mati tuh bro gara2 si unitnya yang ngeheal jadi cuma sekerat doang dah sip oke om yang keduanya si gajah si blank tuh bro harus waspada memang karena dihajar pake weapon satunya gua bisa kemungkinan langsung nyemplung bro jadi ntar gua hajar si tipu beda ss nya jadi ga kepake udah siapa sih wih deh mantap ss nya nyala dia nah bisa naik tuh nah bisa naik tuh jadi ntar gua hajar si si lightning dah bro wah start lagi tuh si om renan bro dihajar lightning mati tadi ya ss nya jadi ga kepake oke bro sip tuh saling ngeheal bro dia lama2 hapenya mereka jadi 40% lagi nih karena sampe hapenya 40% dia akan sering ngeheal terus tuh bro setiap kali turn nya mereka jalan ini mati dah si om renan bro keserempet listrik sekali udah udah tewas dia enggak 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 kepake SS nya bro tuh bro efek penguin sbarnya si om renan udah setengah tuh bro tinggal cari apa tinggal cari sedikit lagi udah nyala ss nya ini mantap langsung nyembur bro oke om gua item 3 dah ini SS gua nyala sih bro sebenernya ketika nanti gua jalan karena efek tadi si si blanknya si om renan mati bro si blanknya si om renan mati bro waduh tapi tipis banget ya gua kalo ngekill si gajah gua mati bro iya 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 item 3 duda bro 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 lanjut kepencet om tadi kayaknya gua memang usinya hajar langsung si gajah aja ya atau gua tele nya ke tempat si gajah bro jadi gua nggak bisa diajar si raygun kenapa gua tele kesini ya udah salah pake tele salah penempatan pula lagi nah bakalan di break bro gua ini shield gua bro ngacok banget ya gua ya kalo tadi gua tele pake tele sih nggak masalah bro asal tadi gua tele nya ke tempat si gajah tuh bro gua kalo ke tempat si gajah shield gua nggak bakal break walaupun nanti di break oleh si gajah bro pake SS tapi kayaknya tapi kayaknya tetep memang bakal mati juga sih bro salah gua musinya memang tadi harusnya gua ikutin si om lena juga langsung langsung hajar si gajahnya bro nggak usah tele karena gua pake tele walaupun nggak di break si raygun tetep bisa di break sama pad nya si gajah bro yihis вот mante ga mati gua tinggal gua hajar SS nya nih bro gajahnya nih bro mati sih harusnya dengan HP segitulah bro tinggal dicemplungin lah bro si Raygun sama si Om Renan bro SS nya malah pakai tele dia masih ada tele lagi kalau tidak tele udah tinggal nyembur aja bro di SS apa dia telenya ke situ lagi nggak dapat ya kalau ke batu ya lumayan dong kita tinggal gua gua hajar pakai gajah dah gua masih ada item bungee bro jadi gua gua hajar tanahnya dah biar dia makin turun ke bawah jadi nanti tinggal dihajar sedikit sama si kumbang udah langsung nyemplung bro dia ini gua udah pasti mati diajar si Blank nih bro nanti gajah gua turun dari deket-deket Raygun dah mati gua udah sekarat banget soalnya emang tadi gua tinggal di toel dikit juga udah mati bro ini gua hajar tanahnya aja dah bro supaya dia turun ke bawah ngaco udah bro ngaco udah bro dia kagak kagak jatoh dia tuh Blank diajar juga bro mudah-mudahan sih hapenya si kumbang masih cukup tuh bro buat nahan serangannya si 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 Rie Blank tapi harus sih cukup lah bro segitu bro badak bro kumbangnya bro alat nggak apa kemungkinan matinya pet kill bro enggak mati kumbangnya bro udah pakai jewel helm begitu SS nya nyala kan si petnya nambahin di pen lagi lagi eh mantap oke bro sampai sini dulu ya video gua kali ini thank you ya buat kalian yang sudah mampir oke bro see you bye bye you you you